Jadi dulu pada pemerintahan Soekarno, Indonesia hampir mempunyai tenaga nuklir sendiri yang sempat membuat negara-negara tetangga Indonesia menjadi kaget, geram, dan waspada terhadap Indonesia. Terutama Menteri Pertahanan Australia dan juga Perdana Menteri Malaysia saat itu merasa sangat terancam sampai-sampai melakukan penyelidikan serius terhadap berita ini. Nah, kejadian ini berawal dari uji coba termonuklir milik Amerika Serikat ke Kepulauan Parsa. Tak lama kemudian dari situlah awal mula terjadinya kerjasama Atom for Peace Indonesia dengan Amerika. Dan Amerika pun memberikan dana sebesar 500 ribu dolar untuk mengembangkan reaktor nuklir di Indonesia. Tapi sayangnya, tak lama dari perjanjian tersebut, Presiden Amerika John F. Kennedy, CS-nya Bung Karno ini ditembak mati cuy di Amerika yang membuat hubungan Indonesia dan Amerika mulai merenggang. Eh, tapi bukan Bung Karno namanya kalau menyerah. Karena hebatnya, tak selang berapa lama dari kejadian tersebut, Presiden Soekarno berhasil bernegosiasi dengan Tiongkok dan dia-dia mengirimkan ahli nuklir Indonesia ke Tiongkok untuk mempelajari nuklir lebih lanjut. Dan finally, pada 5 November 1964, Indonesia resmi mengumumkan akan melaksanakan uji coba nuklir. Sayangnya, pada tahun 1965, Soekarno resmi digantikan oleh Pak Harto. Dan recana ini benar-benar pupus dengan sendirinya.